Intro Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Nuno Tavares berlabuh ke Marseille Arsenal akan kehilangan Nuno Tavares di bursa transfer musim panas ini. Pakar transfer sepak bola dunia Fabrizio Romano melaporkan bahwa Tavares akan segera bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman. Pemain berusia 22 tahun ini akan segera menjalani tes medis di Perancis pada Jumat 29 Juli waktu setempat. Tavares sendiri baru didatangkan pada awal musim lalu. Pemain berposisi sebagai back kiri itu lumayan mendapatkan banyak kesempatan tampil yakni sebanyak 22 kali. Namun Tavares tidak masuk dalam skema Mikkel Arteta di musim 2022-2023. Untuk itu, dia kini dipinjamkan ke klub lain. Tidak disebutkan opsi atau kewajiban apapun untuk sang pemain. Sehingga rencana jangka panjangnya adalah melihat sang back berkembang agar menjadi pemain yang bisa diandalkan Arsenal. Di musim lalu, Nuno Tavares membuat 28 penampilan di semua kompetisi yang bisa dikatakan belum sesuai dengan keinginan klub. Semoga saja setelah masa peminjamannya selesai, Tavares akan menunjukkan lebih banyak stabilitas dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Artur Okun Kuo dalam perburuan Kro Alexandra Keper Arsenal Artur Okun Kuo sedang dalam proses perpindahan ke klub Kro Alexandra. Klub sepak bola profesional Inggris ini berbasis di Kro Chessier. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang keeper akan bermain di Lake 2, kru Alexandria. Padahal Okun Kuo memiliki masa depan yang cerah bersama The Gunners. Namun, dia kini menjadi pilihan ketiga pelatih di belakang Aaron Ramsdale dan Matt Arndar. Prediksi legenda hidup Arsenal dan Tottenham akan berada di empat besar. Sebuah prediksi berani dikeluarkan oleh legenda hidup Arsenal yakni Ray Barlorn. Terkait susunan akhir kelasmen Liga Inggris 2022-2023, Tottenham dan Arsenal menurutnya akan masuk di empat besar. Arsenal akan menghadapi laga perdana Liga Inggris melawan Crystal Palace yang akan dilangsungkan pada Sabtu 6 Agustus 2022. Barlorn melihat bahwa Arsenal punya kekuatan yang cukup untuk bersaing di papan atas. Walaupun dia tidak mengunggulkan timnya itu untuk mendapatkan juara. Selain itu, rival Arsenal di London Utara ternyata juga disajung oleh Barlorn. The Lily White bisa saja akan menempel ketat Arsenal di Liga Inggris musim ini. Barlorn memprediksi posisi 1 dan 2 Liga Inggris tidak akan lepas dari Liverpool dan Manchester City. Pasalnya, kedua tim sangat konsisten dalam beberapa musim terakhir. Sedangkan posisi 3 dan posisi 4, Barlorn dengan jelas memasukkan nama Arsenal dan Tottenham. Kedua tim dianggapnya sangat serius memperbaiki spot di bursa transfer musim ini. Rahasia Besar Mikkel Arteta Mikkel Arteta mengunggapkan rahasianya kepada pemain Arsenal dalam film dokumenter All Ornatic. Bahwa dia dilahirkan dengan penyakit jantung. Ketika saya lahir, saya terlahir dengan penyakit jantung yang besar. Dan selama 2 tahun, mereka harus mencoba menyelamatkan hidup saya. Sampai saya memiliki kesempatan untuk menjalani operasi terbuka pertama di Spanyol. Ucap Mikkel Arteta Bisnis Arsenal UEFA izinkan Arsenal jual tiket untuk pertandingan di Liga Eropa. UEFA telah memutuskan untuk memberikan izin Arsenal untuk safe standing pertandingan di Liga Eropa di Stadion Emirates. Dilansir dari Daily Mail, safe standing sudah diterapkan di beberapa stadion di Inggris, Jerman, dan Paris. Namun, klub tidak bisa menggunakan fasilitas ini kecuali telah disetujui oleh ketua kompetisi UEFA. Liga Premier telah membahas uji coba safe standing yang aman di stadion dan pihak UEFA. Telah memberikan izin pada musim ini. Ini berarti Arsenal dapat menjual tiket kepada para penggemarnya sendiri yang ingin menonton pertandingan di Liga Eropa sambil berdiri di Emirates. Pernyataan UEFA melalui laporan tersebut berbunyi. Sporter sepak bola di seluruh Eropa serta klub yang secara teratur menggunakan fasilitas berdiri di tingkat domestik telah menyatakan minat yang meningkat bagi UEFA untuk mempertimbangkan fasilitas berdiri di pertandingan Eropa. Arsenal tidak lagi tertarik dengan Artur Melo Arsenal tidak lagi tertarik pada Artur Melo dari Juventus. Pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Arsenal tidak lagi tertarik dengan penanda tanganan tersebut. Justru kini Valencia telah mengajukan tawaran pertama mereka ke Juventus dengan opsi peminjaman dengan sebagian gaji pemain dibayar oleh klub induknya. Selain itu Fabrizio Romano juga menjelaskan bahwa Arsenal belum mengajukan tawaran kepada sang pemain. Romano menegaskan bahwa sang presiden Valencia Genaro Gattuso bersikeras untuk menyelesaikan tanda tangan sang pemain. Arsenal optimis bisa saingi Manchester United musim depan. Arsenal bisa jadi salah satu tim yang perlu diwaspadai di musim 2022-2023 mendatang. Pasalnya, squad asuhan Michael Arteta kini sedang kejar-kejarnya melakukan perubahan. Setelah gagal mengamankan tempatnya di musim lalu. Dengan berbekal pemain baru, penguatan di beberapa sektor, dan konsistensi dari pemain lama, Arsenal siap untuk bersaing dengan Manchester United dalam perabutan posisi Liga Inggris. Manchester United musim ini kesulitan mendapatkan pemain baru sesuai keinginan sang pelatih Eric Denhaq. Dan rivalitas antara kedua tim ini selalu menarik. Inilah beberapa bekal yang menambah kepercayaan diri Arsenal dalam menghadapi Manchester United. Yang pertama, squad saat ini lebih solid. Beberapa musim terakhir selalu ada konflik internal di dalam tim MU. Bahkan, kasusnya cukup serius. Sedangkan Arsenal sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Squad Arsenal sekarang tampak lebih menyatu dan harmonis. Bahkan, pemain yang tidak sering bermain pun selalu menunjukkan dukungan penuh kepada para starter. Hal itu juga membawa Arsenal memetik hasil manis dalam perang musim kali ini. Tim pesultan Mikkel Arteta memenangkan beberapa laga dan terakhir menaklukkan Chelsea dengan skor 4-0. Skema transfer yang menarik juga menjadi bekal Arsenal untuk bersaing dengan Manchester United. Arsenal telah mendatangkan beberapa pemain. Namun, Manchester United cukup kesulitan mendapatkan pemain yang diinginkan Eric Denhardt. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax